Oke, seperti ini ya, aktivitas yang sedang berlangsung di area gerbang Tol Bocimi tahap 2, Parung Kuda. Kondisi pembangunan tiang penyangga yang terakhir tepat berada di area sungai ini ya. Dan sekarang saya tepat berada di mana nantinya kendaraan yang keluar masuk Tol Bocimi seksi 2 ya. Terima kasih telah menonton! Informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Hari ini seperti biasa, channel Youtube Edward Widodo berada lagi di area proyek Tol Bocimi seksi 2. Lokasi ini merupakan ujung proyek Tol Bocimi seksi 2 ya, jembatan Exit Tol Parung Kuda Sunda Wenang. Oke, dan terlihat di depan sana merupakan area gerbang Tol Bocimi tahap 2 ya, yang saat ini sedang dilakukan pembetonan. Oke, dan seperti inilah update terbaru di area jembatan Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, jadi seperti ini ya, aktivitas yang sedang berlangsung di area gerbang Tol Bocimi tahap 2 ya, yaitu sedang dalam proses pelapisan pasir beton ya. Ini merupakan lapisan pertama. Oke, terlihat aktivitas bulldozer ya. Ini nantinya mengarah ke depan sana, tepat ke arah simpang susun ya. Oke, bagi sobat Youtube yang baru saja bergabung, ataupun yang baru saja menemukan channel Youtube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Edward Widodo, dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terbaru lainnya, seputar perkembangan Tol Bocimi tahap 2 dari channel Youtube Edward Widodo. Insya Allah, channel Youtube Edward Widodo konsisten ya, akan berbagi informasi setiap harinya, seputar perkembangan Jalan Tol Bocimi tahap 2 di tahun 2022. Oke, seperti ini ya, aktivitas yang sedang berlangsung di area gerbang Tol Bocimi tahap 2 Parung Kuda. Oke, mantap sekali ya, progres terus dikebut. Alhamdulillah, cuaca mendukung ya. Dan nantinya di depan sana merupakan area gerbang Tol, yang nantinya akan keluar ke area jembatan Exit Tol Bocimi 2 Parung Kuda ya, tepat ke arah sebelah kanan ini ya. Nah, di depan sana. Oke, seperti ini ya, kondisi pembangunan tiang penyangga yang terakhir, tepat berada di area sungai ini ya. Semoga progresnya berjalan dengan lancar sampai selesai. Oke, dan ini adalah area jembatan Tol Bocimi Seksi 2. Untuk pilar-pilar yang sudah selesai di lokasi ini, semua sudah terpasang gerder ya. Hanya tinggal nanti untuk melakukan proses pembetonan ataupun pengacoran. Oke, kita doakan semoga para pekerja yang di area lapangan maupun yang berada di kantor selalu diberikan kesehatan dan kelancaran ya di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan ataupun menyelesaikan proyek Tol Bocimi tahap 2 ini. Karena banyak sekali warga yang berharap jalan Tol Bocimi tahap 2 ini segera rampung ya, ataupun segera selesai pengerjaannya. Oke, seperti inilah update terbaru di area gerbang Tol Bocimi Seksi 2 ya. terlihat di area ini sudah mulai dilapisi dengan lapisan pasir beton ini ya. Oke, seperti ini ya penampakan progres di area gerbang Tol Bocimi Seksi 2 ya ataupun Eksi Tol Parung Kuda. Yang di depan sana merupakan area simpang susun ya. Oke, dan ini penampakan dari area jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, dan ini adalah pilar ataupun tiang penyangga jembatan yang terakhir ya. Kondisinya seperti ini. Tinggal penyusunan ataupun perakitan besi-besi ini ya. hingga sejajar dengan pilar yang sudah jadi. penampakan Oke kalau tadi saya berada di air atas sana ya Tepatnya di area kampung Sekarasari Dan sekarang saya tepat berada Dimana nantinya Kendaraan yang keluar masuk Tol Bocimis Seksi 2 ya Yaitu di area Sunda Wenang Parung Kuda Seperti inilah update terbaru Di area jembatan Exeter Bocimis 2 Parung Kuda Sunda Wenang Terlihat aktivitas ekskavator ya Di area abutmen Jembatan Exeter Bocimis 2 Parung Kuda Dan sudah nampak Berdiri ya Perakitan Untuk pilar terakhir Yang berada di depan sana Terima kasih telah menonton Seperti ini ya Aktivitas di area jembatan Exeter Bocimis 2 Parung Kuda Dan terlihat di area jembatan Sudah dibeton ya Sudah mulai dibeton Untuk proses pemasangan girder Ataupun erection girder Di area jembatan Tol Bocimis 2 Parung Kuda Untuk sementara waktu Tidak ada aktivitas Pemasangan girder ya Mungkin menunggu Tiang penyangga Ataupun pilar yang Didekat sungai Selesai dulu ya Dan nanti Launcher Akan kembali Difungsikan Untuk Arus lalu lintas Tepat berada di Depan Exeter Bocimis 2 Parung Kuda Ini terpantau Yang mengarah ke Arah Sukabumi Sedikit tersendat ya Oke Seperti ini Kondisi arus lalu lintas Yang mengarah ke Sukabumi terpantau Padat ya Oke mungkin saya cukupkan Sampai disini Untuk berita dan informasi Seputar perkembangan Tol Bocimis tahap 2 Di tahun 2022 Mohon maaf Apabila masih banyak Kekurangan Dalam penyampaian Maupun pengambilan Gambar Akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari wang wang ア l wang 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 Terima kasih.